Hai eh lumayanlah aneh kacangnya jangan barang loh nanti langsung direbus temen-temen ini gulanya pure gula aren malam ini ajak toleh resin dan si kebel makan di luar Halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso bersama tim yang satu disana Oke teman-teman di kesempatan hari ini saya mau ngajak kesayangan Reni Wong Deso panen kacang ya kacang tanah dan lanjut nanti mau membuat apa itu namanya jenang grendul buat Pak Tukang Oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keselan kita hari ini stay tune kiyoman ya Pak kacangnya juga dipetek Mbak Sus ini kacangnya juga aku petek teman-teman ini kacangnya juga sudah capek kayaknya hehehe 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 wes kesel ya Pak ya ini mulai marek iya singkulon ini kawes iya nih ini sudah satu bulan loh teman-teman ada ya satu bulan ya Hai lumayan ini besok buat sayur bening ataupun apa Ayo mongka Pak Pik Oh banyak loh disini belum hai hai oh ya lumayan lah ya wes kiyoman disini teman-teman hmm loh ada yang jeng juga loh hahaha hahaha enggak Pak aku enak apa nih kulirnya Pak hahaha papi hahahaha lah ini lah lagi niku ini jenis bareng ya Pak ya ini sebenarnya sudah waktunya enggak normal ya sudah keliwat ya sebenarnya tanahnya kesel tanahnya capek tanah nggak bisa ngomong apa keseng kita ikut apa diidik-idik terus roh oh oh ada yang ada yang gede ada yang gede tuh lihat harusnya tuh kayak gini loh teman-teman ini baru normal yuk mau jari nih Pak Api kesel ya besar-besar ya Pak yuk enggak normal ini coba coba satu detik uh aduh panen kacang yang tidak diinginkan ini teman-teman enggak nih Pak Sus sama Pak Api panen diantiknya bisa nih iya wes wes marah sampai ya enggak enggak nah ini gembel teman-teman yang gembel juga yuk gembel, pasti gembel teman-teman kursi tok yang gede harusnya besar-besar gini loh teman-teman yuk gak apa-apa ya Pak Api loh ini lumayan ini banyak loh teman-teman coba ini gembel dan kan ditengkaran kepedes gini ya Pak Api enggak masih banyak kan yang kapan hari dimakan ayam itu loh teman-teman oke diistirahatkan nanti di tanamin sayur itu hijau-hijauan wih mantap ini teman-teman nah ini baru tuh 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 loh gembel ibu tuh gembel ibu Pak Api kasih lihat nah ini lihat teman-teman 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 terus kalau ini buat kita teman-teman eh lumayan lah kacang aja dan Baron lho nanti langsung direbus temen-temen lumayan buat tomboy ya mbak sus nah ini ada pertambahan lagi kacangnya mantul mau gak mbak sus bisa direbus buat pak tukang kacang yang sebelah sini sudah mulai berbuah yang sebelah sini belum pernah dipetik nah ini udah mulai berbuah tuh sampai kesono tetap punya sayur untuk dimasak sehari-hari meskipun kita lagi proses membuat dapur impian jangan khawatir aku kasih lihat lagi ini terong ini perdana temen-temen aku juga belum tahu ya nunggu berapa hari terongnya bunter satu udah dua yang itu agak kecil temen-temen tapi kayaknya kalau dipanen mau tak panen bareng aja ya soalnya kalau satu kan kasihan juga langsung dicuci sama mbak sus nah ini kita rebus temen-temen lumayan toh santannya diperes sama mbak sus temen-temen kasih lihat mbak sus santannya mbak sus coba coba nah langsung dikasih daun pandan dan garam sedikit ya santannya direbus sama mbak sus jangan lupa kasih garam sama daun pandan biar harum temen-temen ini airnya sudah mendidih temen-temen langsung kita masukkan pakai serok gas panas biar gak kecipratan ya ini kita masak sampai mengapung kalau belum mengapung itu tandanya belum mateng kalau sudah mengapung sudah mateng loh podo orang lambiku podo ya temen-temen ya kita aduk-aduk temen-temen dan kita kasih garam sedikit jadi biar ada rasanya ya ini sudah mengapung temen-temen jadi kalau temen-temen bikin jenang gerendul pengen kental kayak gini kasih tepung tapioca jadi nanti kental kalau gak dikasih kuahnya ini encer temen-temen ini kita aduk-aduk biar dulu kan pak tukang masih kerja nah ini temen-temen ini tandanya sudah mateng ya ketuk-ketuk 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 kita matikan kompornya jadi sebelum pulang pak tukang tuh dikasih jenang dulu temen-temen biar keju-kejunya itu hilang ya uh harum banget nah ini gulanya pure gula aren temen-temen jangan banyak-banyak takutnya kemanisan buat yang suka manis bisa nambah nanti ya soalnya selera orang kan beda-beda ada yang komen mbak ini saya kalau bikin jenang gerendul itu gula merahnya dicampur nah disini kenapa saya pisahkan karena gak semua orang tuh suka manis temen-temen jadi saya pisahkan nanti kalau emang kurang manis ya biar ditambah sendiri gitu ini buat pak tukang ya sebelum pulang makan jenang dulu kalau kurang manis disana gula ini kurang manis tambah lagi tambah oh seneng manis ini guys ternyata guys ayo pak asri pak siapa mesti tak ya pak siapa kasih tak ya pak gita pesi pesi bascom comadai pake pak ini mau es batu lho saman kak linggo pasri linggo pasri linggoo pasri linggoo tadi lamanya penda di daging ngomong-ngomong nge-ngomong ya gue bomenah ngomong-ngomong gintrok ngomong nge-ngomong ngarepnya wakil 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 cepet-cepetan hati-hati maksun pak tukang sudah selesai teman-teman waktunya istirahat besok balik lagi besok kerja lagi pak tukang sudah pulang sekarang gilirannya wang wedok-wedok teman-teman mau ngomong-ngomong mau ngomong kesayangan panggah enak jadi hari ini aku nggak masak buat suami dan anakku nanti malam mau makan keluar teman-teman mau ngajak resin keluar beberapa hari di rumah belum diajak keluar ya karena kita juga lagi sibuk teman-teman ya ini mbak sus mbak sus akhirnya besok kita mau bikin rawat apa cincang itu lho mbak sus itu lebih gampang yuk mantep mantep giliran maksun ini iya guys makan jenang gerundul hehehe di jendangi bine capek-capeknya biar hilang hmmm pengen sebab nggak enak hampur pukuk tuk 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 kirangan ya laliulah ini tiga inokot tambahinak kita nggak punya nangka tapi ya kita nggak punya nangka ya Pak tukang pedang ngomong biasanya pulang kerja kalau di orang lain pasti lapar kalau pulang dari sini pada kenyang kalau mau pulang dikasih makan kasih mati lipennya gak digaimak ya tak pucet ah lipennya digaimak kacangnya aku sini ada kuahnya punya aku tadi tak kasih satu sendok semua Pak tukang berdiri tambahin benar-benar suka manis orang sini kalau aku makan terlalu manis tuh ngelaknya nggak hilang temen-temen saya kolor-kolor ayo Bu Aisyah oke kesayangan karena sudah sore ya Pak tukang juga sudah pulang Mbak Sus juga mau pulang sudah selesai puji Tuhan temen-temen ya untuk hari ini nanti saya mau keluar ajak resin makan di luar ya ada waktu ya saya sambung sedikit temen-temen ya buat video waktu makan di luar tapi saya tidak janji ya kesayangan oke saya mengucapin terima kasih banyak buat tim Bedilwe saya juga mengucapin terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya semoga temen-temen suka dan terhibur jangan bosan-bosan besok main lagi kesini anggap saja rumah sendiri ya oke temen-temen untuk sementara ini mungkin videonya masih amburadul keberantakan temen-temen ya karena kita masih membangun dapur impian jadi ya wesono sini ambil sana ambil sini gitu ya yang penting enak video dulu guys oke mother one love you all see you next video bye malam ini kita ajak tole resin dan kebel makan di luar ini anak-anak minta piksa ya selamat makan mari makan ya temen-temen bonapiti sudah kenyang sudah kenyang leh sudah sudah kenyang kesayangan ini kita sudah kenyang semua dan sekarang kita mau pulang kita maaf sampai jumpa abone abone ini